Sama yata sa'alun Anin naba'il azim Alladhi hum fihi mukhtanifun Kalla saya'alamun Kenalkan nama saya Sarah Dari Kecamatan Malai Kerangan Dan kampungnya Kampung Pesing Dan nama saya sekarang selama masuk Islam Merhadisa Sarah Sebenernya dulu waktu saya masih Kristen Saya pernah mimpi Waktu itu saya sakit berat Sampai tidak bisa bangun lah pokoknya Abis itu saya mimpi Siang bolong sih saya mimpinya Saya mimpi kayak ada orang jubah putih gitu kan Dari jauh Tapi bersinar gitu Saya makin dekat saya dalam hati mengira Ini t***** sekali ya gitu kan Makin dekat Tapi kok makin bertanya terus dalam hati T***** apa bukan gitu Semakin dekat Tapi kelihatannya dia pakai umama gitu Tapi mukanya enggak nampak Mukanya bersinar gitu Terus bawa tongkat Terus lama saya diam aja dalam mimpi Habis itu dia mengelus pala saya Langsung kaget bangun tidur Dalam bangun tidur saya rasa pala saya langsung hilang sakitnya Dan abis itu saya bangun langsung mandil mama kan Bertanya Mak saya mimpi orang berjubah putih Terus pakai imam Saya k***** ke mak Terus mama saya hanya diam Tidak bisa menjelaskan apa-apa Abis itu saya pergi Merantau kerja ke Pontianak kan Mencari napkah gitu kan Karena saya kan punya anak satu Saya seorang janda Dan saya menghidupin keluarga Saya bekerja lah di Pontianak gitu kan Abis itu saya kerja Banyak lah ya saya kerjakan Berarti di SPG Di Apple gitu kan Terus saya ketemu lah dengan seorang laki-laki Dan saya hanya berteman dengan dia Tapi Dalam pertemanan Kadang saya tuh ikut dia Apa Ke rumah orang tuanya gitu kan Pas dalam acara Apa mau Lebaran gitu Tapi hati ini rasanya Apa tersentuh gitu Melihat orang pakai kerudu Habis itu Biasa dengar punya orang takbiran Tarawee apa itu Rasanya sedih sekali gitu Dalam hati itu mau nangis gitu Sekali mendengar Alhamdulillah Mungkin Allah berkendak Saya bertemu dengan beliau Yang bikin hati saya tersentuh Dan bisa menyadari Bahwa agama Islam Itu adalah agama yang paling indah Kalau dulu sih Agama yang biasa-biasa aja sih Yang bikin saya mantep dalam bersahadat Dan memeluk agama Islam Karena itu dari keyakinan diri saya seorang Karena saya udah yakin sangat-sangat yakin Bahwa mungkin perjalanan rohani saya mimpi Orang berjubah putih Itu yang bikin saya lebih mantap Dan saya mempelajari agama Islam Selama 4 tahun Dan dari situ saya baru sadar Orang berjubah putih Itu mungkin adalah Nabi atau siapa Saya juga gak tau gitu Tapi Alhamdulillah malahal pengen sekarang itu bisa mimpi seperti itu lagi Insya Allah mudah-mudahan bisa mimpi lagi seperti itu Yang bikin saya nangis Itu perasaan saya sangat Bercampur Ada sedia, ada bahagianya Yang lebih lagi sangat bahagia gitu Bisa membuat agama Islam gitu Itu yang bikin saya sangat terharu Sampai nangis gitu Bahagia gitu Karena Saya udah mengenal Betapa indahnya agama Islam Sangat terharu dan bahagia Sangat-sangat bahagia Melihat Saudara seiman Yang ikut berbahagia juga Saya masuk Islam Kalau tanggapan Teman-teman yang muslim sih Pasti bahagia ya kan Tapi kalau tanggapan Kayak keluarga kita yang gak seiman Yang masih Tristen apa Pasti Ya Mereka ada sedih Saya juga sedih Karena udah gak Bukan akidah gitu kan Tapi tidak bisa memutuskan silaturahmi Kalau awal masuk Islam sih Orang tua Seperti Kan alhamdulillah Bapak udah meninggal Cuma Kalau bapak saya itu kan Dia mualap Jadi pisah dengan mama Ya itu kan Jadi bapak nikah Mualap gitu kan Bapak kandung gitu kan Jadi Tinggal mama Pertama mama kan Ya jadi mama ini Kayak bapak kan Memang dari kecil Memang gak sama bapak kan Jadi dengan mama kan Mama sih sebenarnya Sangat-sangat gak terima gitu kan Malah pernah bilang Karena lihat saya nih Apa Kayak Udah ketahuan gitu Lebih apa Mendekatkan diri Dengan Islam gitu kan Pernah ketahuan cuman Terus mama tuh pernah marah Sampai bilang Kalau kamu masuk Islam Langkahin dulu mayat mama Orang tua itu Sebenarnya tidak setuju Semua keluarga tidak setuju kan Semua banyak pro lah gitu kan Sampai saya Di Pondiana Jarang pulang gitu kan Karena mengelak Semuanya tuh Saya mengelak pun semuanya dari Halbap yang lain gitu kan Dari makan apa gitu kan Terus Kalau Biasa kalau balik tuh Biasa keluarga tuh suka Mengucilkan gitu Pasti mengatakan Yang gimana-gimana Tapi Alhamdulillah Selama itu Sebelum saya menyampaikan Saya masuk Islam yang sebenarnya Dengan mama saya kan Saya sholat Walaupun sholat saya Belum Benar gitu Saya hanya bisa Al-Fatihah Gitu kan Saya sholat Saya minta satu Semoga mama saya Lebih lapang dada Ikhlas gitu Menerima saya Memanggap agama Islam Saya tidak berhenti sholat itu Minta Itu saja saya minta Alhamdulillah Sudah menerima Habis itu Saya pulang kan Saya sudah siap gitu kan Pulang kan Saya siap pulang Langsung gue sujud dengan mama Dan minta Aku minta maaf Bilang minta Tujuan dia masuk Islamnya Alhamdulillah Mama itu Ya Momennya Sangat sedih gitu kan Alhamdulillah Mama bisa menerima semuanya Mama bilang Terserah kamu Mana yang baik Buat kamu Mama ikhlas Kalau respon keluarga Sekarang Kayaknya sudah masa bodoh Karena kan Anak saya pun Di rumah itu kan Padahal juga ngomong Dia bisa Hidup saya seorang Saya yang jalanin Apa Aku kan tidak Membangun orang tua kan Tapi dia mungkin Merasa mana yang baik Buat dia Dia merasa Dia merasa Tak ada ketenangan Gitu kan Biasa aja Gitu Tapi kalau dia pergi ke Apa ini dengar Kayak masjid gitu Azan Nafel Lihat orang sholat Dia rasa tenang Kadang nangis Kadang terharu Gitu Rinding gitu Itu mungkin Yang bikin dia tergerak Gitu Saya juga Heran gitu kan Dulu sih Saya tidak pernah maksa Anak harus ikut saya Tidak pernah Tidak tahu kemarin Mungkin selama 4 tahun Saya selalu berdoa Gitu kan Bisa berkumpul sama anak Gitu kan Berikan yang terbaik Buat anak Gitu kan Tapi tidak tahu Kemarin Tiba-tiba dia pengen Ketemu saya Gitu kan Dan Udah sampai di rumah Dia bilang Mak Saya mau Masuk Islam Gitu Dan saya kaget sekali Alhamdulillah gitu Tidak mungkin Dua-dua saya selama ini Dijawak sama Allah Gitu Saya bisa Bikin anak Saya Menjalankan Seperti saya Gitu Bisa berkumpul Pas waktu lebaran Gitu Puasa Tapi Alhamdulillah Puasa tahun ini Anak saya bisa puasa Sama saya Kalau Dulu sih Awalnya mungkin Dia lihat saya Masuk Islam Memang sih Karena kan Pengaruh sana Kenakan kemana Dia Tidak terima Gitu Pernah waktu itu Saya bawa Ikut Pondi anak lebaran Dia Kayak stress Dia takut Dia masuk Islam Pernah Gitu Tapi Tidak tahu juga Mungkin Kalau tidak bisa Mempiri Allah yang berhendak Bisa membolakkan Hati orang Akhirnya bisa Membolakkan Hati anak saya Tidak terima kasih Aku bersaksi Bahwasanya Tidak ada Tuhan Yang layak disembah Melainkan Allah Dan aku bersaksi Bahwasanya Nabi Muhammad Adalah putusan Allah Yang terakhir Adalah keputusan Allah yang terakhir Takdir Allah Yang saya rasa dia sih dia abis bersadat dia ngomong kan Tapi sebelumnya saya tanya dia mau masuk Islam ini benar-benar mau masuk Islam apa enggak Atau ada kemauan lain Dia bilang sampe niat-niat mau masuk Islam kan Karena selama ini dia udah berapa bulan yang lalu ada 4-6 bulan gitu kan Dia udah tak pernah udah gak mau ke***** kan Ada acara-acara apa dia tak mau ikut gitu Memang dalam hati dia memang udah niat mungkin gak tau juga disana kan Keluarga dia juga ya Muslim kan Mungkin dia ketemu lihat keluarga yang lain Muslim Dia semain kerumahan Mungkin tergerak hatinya gitu Dia rasa bahagia gitu Indah harapan saya sih Mudah-mudahan anak saya selalu istiqomah Lebih menjadi anak yang soleha Ya bisa menjadi anak yang lebih baik lah Pesannya sih Lebih mendekatkan diri kepada Allah Dan lebih rajin Misalkan yang belum bisa baca Al-Quran belajar gitu Yang belum bisa sholat harus lebih tekun lagi gitu Ya walaupun kita selalu bacanya masih salah gitu Yang penting niat InsyaAllah bisa lebih baik lagi Dakwah terus tanpa henti Istighfar terus sampai mati Mari bersaudara Sampai jumpa selamat menikmati